Intro Di kesempatan kali ini, Rabu 1 Desember 2021. Saudara menjelang akhir tahun masyarakat Nusa Tenggara Timur. Biasanya akan disibukkan dengan persiapan Natal dan rencana mengisi liburan. Momentum berkumpul bersama keluarga tentunya sudah dinanti, khususnya bagi mereka yang jauh dari keluarga. Jika tidak disertai dengan disiplin protokol kesehatan, mobilitas ini pastinya juga akan mengundang kerentanan terhadap COVID-19. Tentunya kemuncuran klaster-klaster baru menjelang libur akhir tahun tentu kita tidak harapkan bersama. Nah sebagai langkah-langkah antisipatif lonjakan tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga sudah mempersiapkan dengan mulai mempersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya. Dan berkaitan dengan kondisi tersebut, kami telah mengundang dua orang narasumber kami yang akan berdialog dalam dialog publik TVRI di kesempatan kali ini. Saya langsung perkenalkan saja yang sudah hadir bersama saya di studio. Bapak Vilmon Banunaik, SKOMMM, beliau adalah staff seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dari Dinas Kesehatan dan Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Vilmon, selamat petang. Selamat petang Pak John. Dan kami juga masih menentikan hubungan lewat Zoom Meeting dengan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan atau Yankes, Dinkes Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Ema Siman Juntak, kami masih terus akan berkomunikasi nanti, kita akan berkomunikasi lewat Zoom Meeting. Dan saudara sebelum kita mulai dengan dialog di kesempatan kali ini, sedikit menginformasikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh Proyek Inclusive Access to Multisector Service and Assistance for Everyone, IMSEF, yang dilaksanakan oleh Humanity and Inclusion CIS Timur dan Sesana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel atau SIGAP Indonesia, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DI Yogyakarta atas dukungan dana dari Uni Eropa. Proyek IMSEF ini mendukung pemerintah kota Kupang dan Kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur, dan pemerintah kota Yogyakarta, Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Sleman, serta di tingkat nasional dalam tanggapan pandemi COVID-19 yang berdampak pada kelompok rentan. Dan kegiatan ini saudara dibuat dan dikelola dengan bantuan hibah dari Uni Eropa. Isi dari kegiatan ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab Humanity and Inclusion atau HI, dan bukan mencerminkan pendapat atau pandangan Uni Eropa. Dan saudara tentunya kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan berbicara bersama dua orang narasumber saya, baik yang sudah hadir bersama saya Pak Filmon, maupun akan lewat Zoom Meeting dengan topik kesiapan layanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur untuk antisipasi lonjakan gelombang ketiga COVID-19. Dan mungkin di awal ini sambil kita menanti Pak Filmon, sambil kita menanti kita terhubung dengan Ibu Ema. Tentunya seperti di awal tadi saya sudah katakan bahwa menjelang akhir tahun, tentu masyarakat Nusa Tenggara Timur mulai disibukan dengan persiapan-persiapan Natal, dan juga tentunya rencana untuk mengisi luburan. Biasanya banyak saudara-saudara kita yang dari luar Nusa Tenggara Timur akan datang ke Kota Kupang atau Nusa Tenggara Timur untuk berkumpul merayakan Natal bersama, atau Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di Nusa Tenggara Timur. Nah kita tidak harapkan bahwa ketika saudara-saudara kita tiba, ini membawa penyakit. Kita juga sangat takutkan lonjakan COVID-19, gelombang ketiga sangat kita takutkan, kalau bisa tidak ada di Kota Kupang. Nah, awal ini, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk kalau bisa mereka tetap, kita berada, kalau misalnya pemerintah provinsi mengeluarkan kita saat ini berada di PTKM level 2, mudah-mudahan ini tetap kita persahankan. Nah, apa yang harus dijaga oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk kita tetap sehat, kita tidak menularkan virus, dan juga kita tidak membawa virus ke Nusa Tenggara Timur. Apa yang harus dipersiapkan? Ya, terima kasih Pak John. Pemirsa yang kami hormati, berangkat dari kita menjaga sehingga tidak ada lonjakan kasus atau ada peningkatan kasus di gelombang ketiga nanti, yang kita harapkan yaitu tetap taat protokol kesehatan. dan sudah sering kami menyampaikan itu atau kami sosialisasi atau kami kampanye. Setiap saat kami mengingatkan masyarakat, baik itu melalui media elektronik dan media cetak. Itu yang sudah kami lakukan. Sehingga kami juga harapkan pemerintah perketat 3T dan juga vaksinasi. Sedangkan untuk masyarakat, yaitu perketat 5M. Dan jangan lupa vaksinasi juga, karena itu penting untuk menambah daya tahan tubuh atau kekebalan tubuh. Itu yang sementara kami lakukan, Pak Johan. Jadi untuk pemerintah diharapkan memperketat 3T, sementara masyarakat 5M. Tentunya belum banyak masyarakat yang mengetahui 3T apa dan 5M itu apa? 3T misalnya testing, tracing dan treatment. Sedangkan 5M itu memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, minimal 1 meter, mengurangi mobilitas, dan jangan menjauhi kerumunan. Itu yang harus dilakukan. Jadi harus tetap dilakukan. Walaupun saat ini kasusnya, kalau kita mau lihat hari ini, kasus terakhir kemarin 3. Untuk Kota Kupang 2, dan yang satunya di Rotendaw. Ya, memang Pak Vilmon, ini dari seksi promosi kesehatan masyarakat. Tapi kalau bisa diinformasikan kepada kita, kaitan dengan pandemi saat ini, artinya bahwa kita belum berakhir dari masa pandemi ini. Nah, bisa digambarkan kepada kita, kalau tadi sudah digambarkan di awal, bahwa untuk hari ini kita ada penambahan kasus 3 orang. 2 di Kota Kupang, 1 di Rotendaw. 1 di Rotendaw. Nah, kalau bisa disampaikan kepada kita, situasi terkini di Nusa Tenggara Timur, dan rata-rata kasus harian. Dan tentunya, saat ini kita berada di level berapa sih, Pak Vilmon? Sebenarnya level itu, kalau untuk Kota Kupang, seperti disampaikan oleh Pak John, bahwa kita saat ini berada di level 1. Itu. Dan kalau untuk Nusa Tenggara Timur, levelnya bervariasi, karena ada kabupaten kota yang level 3, dan ada yang level 2. Oh, jadi ternyata masih ada, dari 22 kabupaten kota masih ada yang level 3? Iya. Karena itu, tetap kita menghimbau, supaya tak protokol kesehatan. Sehingga jangan sampai ada lonjakan kasus. Iya. Nah, kaitan dengan tentunya, banyak kendala, yang ditemukan di lapangan, walaupun seperti di awal tadi, bahwa teman-teman di Dinas Kesehatan, khususnya dari bagian promosi kesehatan masyarakat, terus menggelorakan, kalau bisa masyarakat, kita tetap patuh, atau kita taat terhadap protokol kesehatan. Tapi, kadang-kadang masyarakat enggan, atau ya sedikit mengabaikan protokol kesehatan itu. kendala seperti apa, yang dirasakan di lapangan, dalam hal promosi kesehatan, Pak Wilmon? Masih banyak masyarakat yang abai, tidak menggunakan masker. Oleh karena itu, ketika kami kampanye, atau kami sosialisasi, kami sering membawa masker. Jadi kami melihat, masyarakat yang beraktifitas di pasar, kami memberikan masker. Supaya dengan adanya itu, dia sadar, dia bisa memakai masker. Dan kami menghimbau, supaya sering mencuci tangan, karena aktivitas di pasar, banyak yang dilakukan. Begitu, Pak Johan. Jadi, dinas kesehatan, khususnya dari bagian promosi kesehatan, ketika melakukan kunjungan lapangan, atau paling kurang sidak di lapangan, ini selalu membawa masker. Jadi, jika didapati masyarakat, yang tidak menggunakan masker, juga dibagikan. Kami berikan. Kaitan dengan promosi kesehatan ini, apakah lebih banyak di kota Kupang, atau dia menyebar ke 22 kabupaten kota? Kami, sudah melibatkan teman-teman semua, di 22 kabupaten kota. Bukan hanya kami di provinsi. Karena memang kebetulan, dinas kesehatan, kependudukan, dan pencetatan sepil, adanya di kota Kupang. kami sudah menyampaikan ke teman-teman promosi di seluruh kabupaten. Sehingga mereka harus terus menyuarakan, supaya jangan sampai ada lonjakan kasus, atau gelombang ketiga, setelah Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau seandainya saja, dari yang kita takutkan, tidak terjadi lonjakan COVID, gelombang ketiga, setelah atau pasca kita merayakan Natal dan Tahun Baru. Kalau seandainya terjadi, misalnya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur? Saya pikir, kita sudah antisipasi, dalam hal ini pemerintah sudah antisipasi, yaitu, vaksin, terus dijalankan, dan kita membuka pos-pos baru. Selain di fasilitas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit, teman-teman dari TNI Pulri juga, membantu, membuka pos untuk pelayanan vaksinasi. Sehingga kita menjaga, jangan sampai ada lonjakan kasus. Mungkin dengan adanya itu, juga kita akan menekan angka peningkatan kasus. Jadi, pemerintah sudah mengantisipasinya dengan vaksin. Kalau bisa, masyarakat dengan sadar datang ke layanan kesehatan yang terdekat, untuk melakukan vaksin. Kita coba kembali, kita menghubungi Ibu Emma. Halo, kita mencoba kembali ya. Dan saudara, kami masih menantikan hubungan kami, lewat Zoom meeting bersama, ya, Kepala Bidang, Yankes atau Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusatenggara Timur, Ibu Emma Siman Juntak. Dan kami akan kembali, saudara, setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Dialog Publik TVRI. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di sebelas kota dan Batam. dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital, kanal 1 TVRI Nasional, kanal 2 TVRI Daerah, kanal 3 Budaya, dan kanal 4 Olah Raga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Jalani hari dengan tidak wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolah Raga, liang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan berbisik tiap hari, dilujukku itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, padang sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, padang sehat bangsa kuat. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat beraktifitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Maksudnya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Dimana? Di siaran digital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Labuan Bajo, surga bagi wisatawan. wonderful, Labuan Bajo. Terima kasih telah menonton! bangga berwisata ke Labuan Baju ayo ternyata enak ya jalan-jalan di pantai begini jalan-jalan kalau lu ajak jalan baru lihat pasir putih depo air yang jernih sama-sama kakak pun TV di rumah betah ini sebelah ganti antena juga sama gambar juga begitu, kenapa? makanya kakak ganti sudah di TV digital caranya? kakak tinggal beri depan seterbok terus kakak pasang jadi dia punya gambar itu lebih jernih nonton-nonton pakai itu suh ada uang baru beli betah uang sana sana silahkan kakak seka wih, sabar ada rimpu mana? apa? 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 itu tuh ibaratnya TV digital putih, bersih, bening, canggih apa? apa? kok lu liat bensat dulu lah ini nih yang ibarat analog nih masih penuh dengan pasir pasir tak lalu? halo kak, boleh kenalan? halo, dikta dikta ya nama kayak digital begitu yang sampai kak di rumah nih pakai tv digital nih oh iya, memang betanik di rumah nam betanik pakai tv digital karena memang dem kualitas bagus jernih, bersih, canggih begitu kak mari beralih ke tv digital untuk kualitas yang lebih baik, bersih, jernih canggih di tengah melonjaknya kasus covid-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas ini saatnya kita bersama saling menjaga diri menuncangkan protokol kesehatan ingat selalu gunakan masker menjijit tangan dengan sabun air mengalur menjaga jarak minimal 1 meter menghindari kerumunan membatasi mobilitas dengan di rumah saja mendukung serbuan vaksinasi nasional bukan untuk menakut-nakut tapi karena kita peduli membantu pemerintah melawan pandemi covid-19 agar Indonesia sederhana pandemi covid ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital era tv digital ini sudah di depan mata yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri agar segmentasi pasarnya nggak tergerus sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana yaitu informasi semula informasi tersampaikan hanya didengar seiring waktu perkembangannya informasi tidak hanya dapat didengar melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi pada tahun 1925 berdirilah radio batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933 dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ketujuh dengan mendirikan solos radio frenehing atau SRV di Solo dan di Yogyakarta berdiri radio mafro siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan hari penyiaran nasional pada tahun 1945 lahirlah Radio Republik Indonesia dan dimana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia Merdeka sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962 dimana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia hingga saat ini hari siaran nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya solusinya adalah analog switch off atau ASO penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama meratanya siaran hingga ke pelosok negeri bersih gambarnya jernih suaranya dan canggih teknologinya menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju Halo semuanya aku Modi maskot TV digital Indonesia aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital dimana? di siaran digital.id dan call center 159 ayo semuanya dukung migrasi TV digital bersih gambarnya jernih suaranya dan canggih teknologinya ya saudara terima kasih anda masih terus memilih bersama kami di dialog publik TVRI dengan topik kesiapan layanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur untuk antisipasi lonjakan gelombang ketiga COVID-19 dan saat ini kita sudah terhubung dengan kepala bidang pelayanan kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Ibu Ema Siman Cuntak Halo Ibu Ema Halo Halo Ibu Ema Halo Halo Ibu Ema apakah mendengarkan suara saya Ibu Ema Halo ya sambil kita akan terus menghubungi Ibu Ema selaku kepala bidang pelayanan kesehatan Pak Filmon kaitan dengan tadi kita sudah berbicara pemerintah sudah berjiapkan antisipasi lonjakan ketiga yang kita takutkan akan terjadi pasca perayaan Natal dan Tahun Baru yaitu dengan vaksinasi tapi kalau bisa kita ketahui berapa sih jenis vaksin yang saat ini beredar di Nusa Tenggara Timur iya jadi vaksin yang beredar di Nusa Tenggara Timur ada lima jenis ada Sinovac ada AstraZeneca ada Moderna ada Pfizer dan ada Johnson & Johnson ada lima yang beredar lima jenis vaksin yang beredar nah memang Pak Filmon dari bidang yang sedikit berbeda Pak Filmon lebih mengarah ke promosi tapi paling kurang kita ingin mengetahui dari sisi dinas kesehatannya apakah secara vaksinasi ini kan kita harapkan bahwa masyarakat harus membentengi diri dengan vaksinasi apakah ini sudah mencapai target saat ini kita mulai vaksin itu bulan Juni tapi sekarang gelombang pertama itu 53,12% jadi vaksin pertama 53,12% iya vaksin kedua itu 27,05% dan vaksin ketiga itu 71,51% 71,51% nah dari tiga artinya bahwa yang vaksin ketiga kan lebih banyak ke tenaga kesehatan artinya bahwa ini dengan kesadaran dia melampaui target karena sampai dengan dari Juni sampai dengan saat ini November atau Desember ini sudah 71,5% sementara vaksin pertama di tingkat masyarakat ini baru 53,12% dan vaksin kedua ini sangat miris karena baru ke angka 27,05% nah kalau kaitan dengan vaksin yang bervariasi seperti ini apalagi kesadaran apalagi yang perlu masyarakat gelorakan agar mungkin dengan sadar diri datang ke sekali lagi layanan kesehatan terdekat untuk vaksin apalagi yang harus dilakukan jadi baik kalau kita lihat angka antara gelombang 1 dan gelombang 3 sangat jauh itu tentu ada kenapa sampai terjadi mungkin yang terjadi itu karena sakit itu salah satu penyebab sehingga mereka tidak vaksin mereka tunda vaksin lagi artinya mereka bukan tidak vaksin mereka tunda karena mungkin masih sakit sehingga terjadi kasusnya atau datanya seperti ini jadi karena bukan masyarakat enggan bukan enggan ya ada alasan alasan ketika di bulan Juli itu terjadi lonjakan kasus tentu banyak masyarakat juga yang terpapar dan syarat untuk mendapatkan vaksin itu harus 3 bulan pasca kena Covid-19 positif setelah dinyatakan sebut 3 bulan baru vaksin dan ini tentunya kita harapkan bahwa masyarakat terus kita harapkan sekali lagi bahwa tidak terjadi lonjakan gelombang ketiga untuk Covid-19 pasca natal dan tahun baru nah tentunya ini dari sisi promosi sekali lagi dari sisi promosi tentunya bagaimana menggelarakan protokol kesehatan bagaimana membuat masyarakat yang sakit menjadi sehat yang sehat tetap sehat tetap sehat itu dari sisi promosinya promosi kesehatan nah tentunya seperti yang di awal tadi dikatakan bahwa masyarakat ini harus terus taat terhadap protokol kesehatan nah seandainya saja apakah dinas kesehatan dari sisi promosi ini juga bekerja sama dengan misalnya tokoh-tokoh agama pemerintah di tingkat kelurahan sampai dengan RT, RW agar terus menggelarakan semangat ini karena yang punya masyarakat ini kan tokoh-tokoh masyarakat tokoh agama juga apa namanya di tingkat RT, RW bahkan pemerintah kelurahan atau desa apakah juga diganding kerjasama Pak? kami sudah diganding kerjasama dengan kami membuat selebaran atau leaflet media cetak untuk kami sampaikan kami selebarkan dan kami sosialisasi waktu kita vaksin baru kurang lebih 4 bulan tetapi ada kabupaten kabupaten yang sudah mencapai target target nasional itu 70% nah harapannya sampai Desember harapannya kita provinsi Indonesia Tenggara Timur juga demikian karena itu ada kabupaten-kabupaten tertentu yang sudah mencapai target nasional itu nah dari sisi promosi artinya bahwa kita harapkan yang sehat tetap sehat yang sakit menjadi sehat juga protokol kesehatan itu sudah dilakukan lewat berbagai media tapi kalau ditanya efektif tidak Pak? kalau mau dilihat secara data efektif karena lonjakan kasus tidak ada kita lihat perkembangan misalnya positif kasus sampai tanggal 30 penambahannya 2 di kota Kupang jadi itu promosi kesehatan lewat berbagai media itu dirasa efektif karena masyarakat mungkin ketika membaca atau melihat atau mendengar ini secara sadar tetap menggunakan protokol kesehatan ya mencuci tangan menjaga jarak memakai masker menghindari kerumunan tapi menghindari kerumunan ini masih dilakukan karena kita lihat saat ini kan misalnya di kota Kupang kita tidak berbicara secara global kaitan dengan Nusa Tenggara Timur tapi kita lihat di sekeliling kita saat ini misalnya pemerintah karena kita sudah berada di level 1 saat ini kan sudah ada masyarakat bebas beraktifitas ya beraktifitas bahkan pesta tetap dilaksanakan apa namanya kan disitu masih terjadi kerumunan walaupun ada pembatasan pembatasan yang dilakukan nah sebaiknya apa ya himbawan apa lagi yang harus diberikan jadi ketika masyarakat beraktifitas tapi mereka tetap menjaga protokol kesehatan mungkin salah satu vaksin salah satu vaksin harus vaksin ya jadi prokes ketat dan vaksin artinya kita menjaga diri sehingga kita tidak tertulal atau menularkan ke orang lain itu kuncinya itu prokes dan vaksin tentu dengan hal-hal ini maka dengan sendirinya kita terlindung keluarga kita misalnya saja saat ini kan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang itu kan bukan hanya di rumah-rumah tapi juga berbagai gedung yang ada di kota kupang misalnya saja apakah dari sisi promosi kalau tadi ada leaflet ada spanduk ada segala macam bisakah ditempelkan di gedung-gedung yang menyelenggarakan pesta-pesta itu karena saya lihat terserang bahwa belum ada itu ya itu wewenangnya pemerintah kota kupang tapi karmi sudah menyampaikan melalui teman-teman dinas kesehatan kota kupang dan teman-teman sudah sosialisasi juga sudah mendatangi sehingga kalau mereka melakukan kegiatan atau event berarti protokol kesehatan diperkitar misalnya jaga jarak contoh gedung tadi harusnya 100 orang artinya dipress lagi menjadi 50% begitu Pak John sehingga kita menjaga supaya jangan ada peningkatan kasus dan sebelum ada event-event tertentu sebelum kegiatan diadakan repeat test sehingga mengetahui orang bersangkutan tidak positif jadi paling kurang sekali lagi protokol kesehatan salah satunya adalah repeat test itu yang kita harapkan nah kayak tadi kita sudah berbicara ya halo ya halo ibu ema ya kita masih terus mencoba untuk menghubungi ibu ema selamat sore ibu ya halo ibu ema ibu ema suara bergaung suara bergaung oke ibu ema ya tentunya selamat sore ibu ema selamat sore ya nah kita tadi sudah berbicara kita sudah berbicara dengan Pak Wilmon kaitan dengan promosi kesehatan kita sangat harapkan bahwa masyarakat taat terhadap protokol kesehatan juga promosi-promosi sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk mengantisipasi lonjakan ketiga terjadinya kasus COVID-19 yang kita tidak inginkan itu terjadi di Nusa Tenggara Timur nah terkait dengan kesiapan layanan kesehatan masyarakat selama masa pandemi di Nusa Tenggara Timur apa bisa diceritakan atau dijelaskan kesiapan di tingkat dasar seperti apa ibu khususnya di Puskesmas baik jadi kalau kita di era benar kesehatan itu ada dua fasilitas pelayanan kesehatan dasar itu ada di Puskesmas atau klinik kemudian ada fasilitas kesehatan tinggal lanjut itu yang ada di rumah sakit baik plus D C, B, atau A kalau ditanya untuk kesiapan kita juga akan memilah dari beberapa dari beberapa sudut yang pertama dari kesiapan SDM kesiapan alat kesehatan kesiapan obat-obatan dan kesiapan sarana-prasarana lainnya nah untuk tadi ditanyakan bagaimana antisipasi gelombang ketiga kalau kita lihat data sampai saat ini data kita terus menurun bahkan di beberapa hari itu kasusnya itu bisa nol atau tidak ada penambahan kasus kita berharap tidak ada lonjakan kasus dan itu ada di pundak kita semua kalau ditanya tentang kesiapan pelayanan kesehatan terutama tadi ditanyakan pelayanan kesehatan dasar yang di Puskesmas tentunya kami nyatakan siap dengan berkaca pada pengalaman-pengalaman dari tahun lalu sampai dengan saat ini dimana pandemi Covid ini sudah akan memasuki tahun kedua yang tadi kami sampaikan SDM tentunya pelatihan secara daring atau secara offline juga itu tetap dilakukan di provinsi maupun kabupaten kemudian juga untuk kesiapan nakisnya untuk bisa aktif melayani pasien kita juga terutama untuk perlindungan kepada nakis kita juga ada mendistribusikan alat pelindung diri baik level 1, 2, dan 3 ke sarana pelayanan kesehatan semuanya kemudian juga tentunya obat-obatan baik untuk yang gejala ringan gejala ringan kalau gejala sedang berat itu pasti sudah di rumah sakit nah kemudian juga untuk untuk kesiapan oksigen tempat tidur dan lain-lain itu setiap hari kita pantau oke ibu Emma nah dapat kita apakah bisa dijelaskan kepada kita apakah semua puskesmas atau semua rumah sakit yang ada di Nusa Tenggara Tibur ini bisa melayani pasien covid-19 ya baik untuk ya untuk puskesmas semua ya jadi di provinsi NTT ini ada 425 puskesmas itu semua siap melayani pasien covid tentunya dengan dengan kategori untuk tingkat ringan ya kemudian untuk rumah sakit sendiri di NTT ada 56 rumah sakit baik pemerintah maupun swasta jadi kami sampaikan berdasar keputusan gubernur NTT nomor 109 tahun 2021 sudah ditetapkan tahun tahun 2021 dan 2020 2020 juga kita sudah tetapkan penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan infeksi penyakit emerging tertentu di provinsi NTT jadi pembagiannya untuk rumah sakit rujukan itu ada 11 rumah sakit kemudian kemudian tahun 2021 ini kita sudah tambah untuk rumah sakit second line rujukan kasus coronavirus 2019 kita sudah tambah 43 rumah sakit second line jadi totalnya itu hampir semua rumah sakit sudah menjadi rumah sakit yang siap melayani covid tentunya dengan pengkategorian gejala-gejala dari covid itu sendiri yang tadi kita sebut tingkat sedang dan tingkat perat baik ibu emang ibu emang ibu emang sering terdengar pasien covid-19 ini susah mendapatkan pelayanan di rumah sakit apakah itu benar bu? oh tidak ya karena kita juga ya kita juga melakukan pendataan setiap hari analisa kecenderungan tren penyakit dengan kesiapan tempat tidur jadi untuk provinsi NTT sendiri kami sampaikan jumlah tempat tidur yang tersedia dia di rumah sakit seprovinsi NTT yang ada di yang tadi kita sebut ada 56 rumah sakit itu ada 1110 tempat tidur dan saat ini terisi 27 ICU nya tidak ada terisi kemudian ya toh tempat tidur ya jual yang tersedia nimi kemudian kemudian ya 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 halo halo ibu emang Siap melayani pasien COVID-19. Siap melayani. Nah bagaimana dengan pembiayaan? Pembiayaan pelayanan pasien COVID-19 di rumah sakit. Apakah misalnya pasien yang masuk dengan gejala ringan, sedang maupun berat, ini dibebankan biaya atau seperti apa sih Bu? Ya, seperti yang sudah kita alami sebelumnya, untuk penderita atau pasien C19 yang positif, itu semua ditanggung oleh pemerintah biayanya. Jadi tidak ada yang bayar sendiri sepanjang dia mengikuti alur pengobatan atau pelayanan yang memang sudah ada di rumah sakit dan sesuai standar. Misalnya obat ada disampaikan rumah sakit, tetapi mungkin pasien ada dia mau tambah yang lain-lain, yang di luar panduan pengobatan itu tentunya tidak diperkenalkan. Jadi boleh kami katakan semua ditanggung oleh pemerintah. Ya, Bu Emma. Nah kaitan dengan layanan, tentunya masyarakat ketika terpapar, virus COVID-19 baik ringan, sedang maupun berat ini, tentu membutuhkan bantuan dari pelayanan atau layanan kesehatan masyarakat yang terdekat. Taruhlah puskesmas seperti itu. Nah, apakah ada, misalnya di puskesmas itu ada layanan ambulans gratis, oksigen gratis, atau mungkin ada nomor kontak yang bisa dihubungi oleh masyarakat ketika masyarakat terpapar virus COVID-19. Ya, baik terima kasih. Jadi untuk kecepatan pelayanan, hampir di semua kabupaten di puskesmas yang kami pantau itu sudah tersedia nomor kontak 24 jam yang bisa dikontak. Kemudian juga tersedia ambulans sesuai dengan kemampuan puskesmas, dan saya yakin setiap puskesmas yang ada di provinsi NTT tidak ada yang tidak punya ambulans. Kemudian tentang ketersediaan oksigen, tentunya untuk pemakaian atau penggunaan oksigen itu adalah untuk kasus yang kategori dimulai dari sedang sampai dengan berat. Jadi tentunya itu akan ada di rumah sakit. Tetapi sekali lagi untuk puskesmas, puskesmas rawat inap, itu juga kita pantau untuk kesediaan oksigen, manakala terdapat pasien dari ringan mengarah ke sedang untuk pertolongan pertama. Jadi kita meyakini bahwa ada 425 puskesmas di Nusa Tenggara Timur, semuanya sudah memiliki ambulans yang siap melayani masyarakat. Seperti itu, Bu. Ya, ada 425 puskesmas di Provinsi NTT. Ya, kaitan dengan nomor kontak itu nanti bisa diakses oleh masyarakat di puskesmas terdekat? Ya, ya. Jadi semua puskesmas yang dari pemantauan kita di setiap kabupaten itu sudah menyampaikan nomor kontak yang bisa dihubungi 24 jam di era COVID ini. Jadi itu tersedia, silakan dicek dan dicari untuk mendapat nomor kontak tersebut. Ya, Ibu Ema, terkait dengan shelter isolasi mandiri. Nah, bagaimana kesiapan pemerintah terhadap apakah ada isolasi mandiri yang kita pusatkan atau ketika masyarakat terpapar biarkanlah masyarakat isolasi selera mandiri di rumah? Ya, baik. Untuk tempat isolasi terpusat, di 22 kabupaten dan di kota itu sudah disiapkan. Ya, sudah disiapkan dan mungkin perlu kami sampaikan juga, kita juga ada bantuan dari Kementerian PUPR, manakala ada tempat isolasi yang mesti direhab atau direnovasi untuk bisa mengantisipasi manakala tempat-tempat tersebut harus digunakan. Jadi kami sampaikan untuk total tempat tidur yang tersedia di isolasi terpusat yang ada di kabupaten, itu ada di 965 ruangan yang disiapkan dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2.311. Setiap kabupaten dan kota, kita ada 22 kabupaten dan kota itu sudah punya tempat isolasi terpusat. Ya, oke. Baik Bu, mungkin tadi saya juga sudah berbicara dengan Bapak Vilmon kaitan dengan vaksinasi. Jadi kami mendapat informasi bahwa untuk vaksin pertama itu baru 53,12 persen, vaksin kedua 27,5 persen, dan vaksin ketiga 71,51 persen. Nah, kaitan dengan vaksinasi yang saat ini sementara berlangsung di Nusa Tenggara Timur, serapan vaksinasi ini, apakah ini sudah cukup atau seperti apa Bu? Karena jika agak sedikit jumping, misalnya di vaksin pertama itu 53, vaksin kedua 27 persen, sementara vaksin ketiga yang lebih dikhususkan kepada tenaga kesehatan itu kok angkanya bisa naik sekali, 71,51 persen. Ya, terima kasih. Jadi mungkin kami sampaikan kembali capaian vaksinasi di Provinsi NTT per hari kemarin ya, per hari kemarin untuk dosis pertama itu 53,89 persen, kemudian dosis kedua 27,5 persen, dan dosis ketiga itu 71,48 persen. Dosis kedua tadi 27,35 persen. Kalau kita lihat di sini yang paling tinggi pencapaian di kota Kupang ada di 85,61, kemudian Manggarai Barat 72,13. Tadi ada pertanyaan vaksinasi kedua yang di beberapa kabupaten gapnya jauh. Jadi tentunya ada beberapa hal yang mengakibatkan hal tersebut yang tentunya pertama belum jatuh tempo. Jadi artinya jarak antara vaksin pertama dengan vaksin kedua itu kan ada. Jadi memang tidak akan mungkin bisa sama ya, karena ada interval jarak. Kemudian yang kedua banyak juga yang kita temukan manakala dia akan melakukan vaksinasi kedua ternyata positif. Jadi itu tentunya vaksinasi keduanya ditunda. Kemudian ada juga golongan ketiga yang memang mungkin dari masyarakat kita yang tidak terlalu peduli dengan vaksinasi kedua. Dan itu yang mungkin kita juga sampaikan tetap promosi untuk melakukan vaksinasi kedua. Dan setiap kita wawancara TVRI maupun RRI, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi, mewakili Pemda Provinsi NTT selalu menyampaikan, mari kita tetap sosialisasi, tetap ke lingkungan kita, keluarga atau masyarakat sekitar, agar datang untuk melakukan vaksinasi kedua bila jatuh tempo atau ketika dia positif, dia yang penting mengikuti anjuran-anjuran yang disampaikan oleh tenaga kesehatan. Baik, Ibu Emma, ini mungkin singkat saja Ibu Emma. Nah, ketika masyarakat misalnya sudah melakukan vaksinasi pertama dan vaksinasi kedua, berkeinginan untuk melakukan vaksinasi ketiga, apakah diperolehkan? Ya, sebetulnya kalau dari ilmu epidemiologinya tidak ada larangan. Tetapi tentunya kita mengikuti keputusan dari pemerintah pusat dalam hal ini, Kementerian Kesehatan yang sampai saat ini belum ada secara resmi menyatakan untuk melakukan vaksinasi ketiga untuk masyarakat umum. Baru dilakukan untuk tenaga kesehatan dan pelayan publik, yang artinya setiap hari langsung berhadapan dengan masyarakat umum. Tentunya kita berharap ketika tiba saatnya, tentunya dari perhitungan-perhitungan epidemiologi dan hitungan statistik, manakala memang sudah saatnya Indonesia melakukan vaksinasi ketiga untuk masyarakat umum. Tentunya itu akan disampaikan segera oleh Kementerian Kesehatan dan kita akan segera tidak lanjut. Baik, terima kasih Ibu Emang Siman Juntak. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Vilmon Badunaik, Eskom MM. Kita berharap bahwa... Ya, satu lagi Pak mungkin bisa saya tambah sedikit saja untuk kesiapan fasilitas.